Sobat seleb, jumpa lagi dengan saya di channel BB2B. Kali ini saya berbagi kabar terbaru dari aktor Feral Bramasta. Setelah memastikan diri terpilih menjadi anggota DPR RI dari Depil Jabar 7, Feral Bramasta akhirnya memutuskan menggelar syukuran dengan seluruh timnya. Alhamdulillah, diberi kesempatan merayakan momen syukuran yang tak terlupakan. Bersama tim yang luar biasa, Saya merayakan kemenangan dalam perjalanan Pilek 2024 di Depil Jabar 7. Tulis Feral Bramasta di Instagram. Putra Fena Melinda itu lantas menyampaikan terima kasih kepada semua yang telah berjuang dan percaya kepada dirinya. Momen syukuran ini bukanlah akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah, Markitum, katanya. Dalam postingan lain, Feral Bramasta menyebut, Di balik setiap langkah, ada kerja keras dan dua yang tak terhingga. Dengan segala ketulusan, saya berterima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tandasnya. Dia lantas mengajak semua pihak untuk mewujudkan cita-cita yang lebih baik lagi ke depan. Dengan penuh syukur, Mari kita berkomitmen untuk mewujudkan segala yang lebih baik bagi Indonesia. Khususnya di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Bersama-sama, kita bisa tutup Feral Bramasta. Nah, fans seleb, simak terus update info keren dan menarik dari aku ya. Jangan lupa subscribe BB2B. Dan kalian yang sudah subscribe, gue duain resekinya lancar dan tambah sukses. Amin. Yuk ramai-ramai aminkan di kolom komentar. Dan semoga dua-dua baik dikabulkan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.